Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua Alkindi Akbar gimana kabarnya teman-teman semoga teman-teman saat-saat lalu dan pelirian semua ya Nah teman-teman kali ini nih enggak tahu kemarin kan hujan terus ya mendung terus ya ini sekarang enggak hujan tapi berangin-angin infonya katanya BMKG ini mau ada badai ya teman-teman ya Nah ini tetap iguana para baby gua mandiin gua bersihin ini masih ada yang rendem-rendem ya kan masih ada yang gua rendem-rendem gua bersihin ya tuh ya ini baru gua pisah-pisahin aja ya kan Nah ini abis apa namanya si Jin seri Jin apa namanya Jin Kajama ya Jin Kajama sama sih ini gua ganti namanya bukan selendang tapi Rukawa aja teman-teman Rukawa ada Sakuragi hadanamichi ya Nah ini si Jin Kajama akhirnya dia saat ini mengeluarkan belangnya gua abis gua rendem lama ya tapi karakternya ini dia sangat jampi banget teman-teman jampi dan galak dia setiap hari itu selalu kabur dan hilang teman-teman ya tadi juga abis drama gua abis ngebuk ngebuk disana ya si Jin Kajama itu padahal lagi mau sesi foto dia itu agak galak ya teman-teman ya agak galak tuh ya Nah kalau misalnya ada iguana galak kayak begini teman-teman BB iguana galak gini tuh jangan digoda-godain kayak gini teman-teman ya jangan digoda-godain tapi teman-teman jangan ragu untuk memegangnya seperti ini ya tuh jangan ragu untuk memegangnya seperti ini ya terus di elus-elus kepalanya biar dia merasa nyaman sama kita ya teman-teman ya ya ini kayaknya agak menguning agak-agak stress juga tadi habis kabur ya teman-teman ya cuman emang kalau belangnya sih emang udah keluar saat tadi gua rendem ya cuman apa namanya agak menguning ini karena stress ya teman-teman ya biasanya iguana kalau kayak menguning-uning ini stress kayak kemarin si Sakuragi lepas itu menguning stress ya nih kayaknya agak stress ya cuman tadi warnanya agak hijau sebelum kabur dan belangnya tuh ada kayak gini ya jadi teman-teman harus misalnya baby iguananya agak defense teman-teman harus langsung ambil pelan-pelan jangan ragu terus langsung dicoba di elus seperti ini ya kalau misalnya teman-teman sering mainin baby iguana teman-teman ya misalnya yang galak gitu sering dimain-mainin nyabut-nyabut emang keliatannya asik ya teman-teman ya cuman itu sangat fatal banget nanti karena kan baby iguana ini masih rentan ya teman-teman ya masih rentan ya baby iguana ini masih rentan jadi organnya juga masih lemah jadi itu bisa membuat ekor igi teman-teman itu jadi grenjal karena nyabut-nyabut terus ya kalau misalnya dia kena dinding-dinding ini atau kenapa itu bisa bikin ekor iguana teman-teman teman-teman jadi grenjal ya juga bisa ada juga yang mengalami keputusan atau ekor kering juga ya jadi putus gara-gara sering-sering nyabut terkena apa namanya kandangnya yang misalnya kandangnya kandang besi ya teman-teman ya itu bisa juga putus ya dapat putus teman-teman dan juga misalnya kalau ada grenjal nanti ekornya ujungnya bisa kering karena peredaran darahnya tidak lancar ya gitu teman-teman dan efeknya juga kalau misalnya teman-teman sering ngelatih iguananya menjadi galak gitu seperti itu nanti kedepannya nanti gedenya juga bakal-bakal galak juga ya jadi dia kayak ada trauma sendiri kebawa sampai dia menuju dewasa ya jadi dia takut gitu kalau mau dipegang pasti dia defense terus ya nggak ada kenyamanan sama kita teman-teman ya jadi teman-teman harus selalu melatihnya dia mendingan sih galaknya kalau ama iguana lain maksud gua gitu ya ginak sama kita galak sama iguana lain gitu jadi janganlah ya teman-teman kok nggak ada mental iguana saya gitu nggak ada mental kayak dulu maca aja iguana gua dulu pertama kali gua pemelihara maca dia tuh kayak nggak ada mental sama sekali teman-teman kayak nggak ada si mental sama sekali ya cuman semenjak ada ogura dia tuh mentalnya langsung bertambah dan malah jadi galak ya teman-teman ya malah jadi galak ya jadi teman-teman enggak usah khawatir kalau iguananya itu diem developnya nggak pernah mekar itu enggak masalah jangan sering di apa namanya masih kecil tuh di sparing sparingin gitu nanti nyabut-nyabut kaca itu nanti bahaya teman-teman ya ini kayak contohnya maca-maca ya si maca ini dulu kalem banget teman-teman waktu baby itu dia kalem banget ya kalem banget ya nih si maca nih dulu babynya kalem banget ya sampai gobleng nih iguana kok kalem banget enggak ada apa namanya enggak ada mental mentalnya cuman seiring berjalannya kalau ada musuh temannya waktu jamannya ada ogura dia baru mentalnya terbentuk ya teman-teman ya mentalnya terbentuk sendiri jadi jangan dilatih menjadi galak teman-teman ya justru kita tuh punya iguana kita buat jinak sama kita ya untuk apa namanya aman dan kita untuk nyaman untuk memeliharanya juga dia juga nyaman juga ya kalau galak kalau misalnya iguana teman-teman udah misalnya nggak dilatih jinak seperti apa namanya dari dari kecil misalnya dilatih galak itu itu nanti gede nya juga bakal galak teman-teman ya bakal galak dan bakal nyerang teman-teman kalau mau diambil pasti dia defense terus nih Ogura juga lagi ngebuluk ya karena cuacanya juga lagi apa namanya lagi melehoy nasikah gue juga down banget teman-teman ya dia down banget yang ngebuluk tuh ya ngebuluk dan kurus ya Emang gua lagi kasih makan sehari dua kali karena cuacanya dingin banget nanti mau gua kasih makan lagi ya eh dua hari sekali ya karena cuacanya hujan gua takutnya kalau gua kasih makan pus makan banyak pencernanya dia kurang baik ya dia lagi down banget ya nanti belum adaptasi kayak dulu gua ngambil dari masa an dulu ini semua down semua nah sekarang dia udah mulai menghijau lagi dan udah mau makan semua ya jadi gitu teman-teman ya kalau misalnya punya teman-teman baru beli baby ya terus menemukan baby yang karakternya galak banget gitu ya defense defense kayak gitu nah nih kan kayak mau defense tadi nih udah agak mendingan ya teman-teman harus dielus-elus kepalanya karena dia kalau dielus-elus kayak gini merasa nyaman ya teman-teman malah bisa tidur ya tuh kayak gini nanti lama-lama diambil ya diambil dielus-elus ya dielus-elus harus sabar teman-teman ya baru diangkat pelan-pelan gitu ya tuh ya jadi gitu teman-teman ya jadi jangan dilatih malah tambah galak ya memang asik latinya cat 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 buat iseng-isengan cuman itu berapa namanya berakibat fatal nanti ekornya bisa jadi gerenjel ya terus bisa selanjutnya di gerenjel nanti nanti apa namanya bisa putus ya bisa kering juga gitu teman-teman dan gedenya nanti jadi ada trauma sendiri jadi galak gitu nanti kalau udah galak teman-teman bingung gimana cara jinakin iguana Nah itu dia ya hanya kalau dari kecil jangan dilatih untuk menjadi gahlap Oke jadi segitu aja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iguana macam antap yuk